Penyebab utama penyakit ginjal kronis adalah diabetes dan hipertensi. Menurut data, diabetes dan hipertensi bertanggung jawab atas 2 per 3 kasus penyakit ginjal kronis. Pasien dengan kontrol gula darah yang buruk dan tekanan darah tinggi yang berlangsung dalam waktu lama akan mengalami kerusakan ginjal. Ada beberapa kondisi atau keadaan yang juga dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis. Yang pertama adalah glomerulonepretis. Glomerulonepretis adalah kelompok penyakit berupa peradangan atau inflamasi yang menimbulkan kerusakan pada unit penyaring ginjal. Glomerulonepretis merupakan penyebab paling sering nomor 3 dari penyakit ginjal kronis. Yang kedua adalah penyakit bawaan berupa polycystic kidney disease atau PKD. Ini adalah penyakit berupa terbentuknya kista besar di ginjal yang menyebabkan kerusakan pada jaringan ginjal di sekitarnya. Yang ketiga adalah abnormalitas pada saluran ginjal dan urin sebelum lahir. Ini merupakan keadaan malformasi atau kesalahan pembentukan yang terjadi saat janin masih dalam tahap perkembangan dalam rahim. Malformasi ini misalnya berupa penyempitan pada saluran ginjal yang menyebabkan tertahannya aliran normal urin sehingga urin mengalir balik ke ginjal. Situasi ini dapat menimbulkan infeksi dan kerusakan ginjal. Yang keempat adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun terjadi bila sistem imun berbalik menyerang tubuh kita sendiri. Penyakit autoimun yang paling sering menjadi penyebab penyakit ginjal kronis adalah lupus nepritis. Lupus nepritis menimbulkan inflamasi atau peradangan pada pembuluh darah halus di dalam ginjal. Penyebab lain dari penyakit ginjal adalah obstruksi atau sumbatan yang disebabkan batu ginjal, tumor, dan pembesaran prostat. Penyakit